Salam Bapak Ibu, saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab setahun kita hari ini telah sampai pada kitab bilangan fasal yang ke-16, 17, dan 18. Renungan kita hari ini saya beri tema prinsip utama kekristianan sejati. Sebagai orang percaya kita memiliki panggilan yang sama yaitu menjadi kristen yang sejati. Dalam gereja ada banyak orang yang telah lama menjadi kristen atau percaya kepada kristus namun masih saja gagal menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidupnya sehingga mereka tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk menjadi kristen yang sejati. Karena untuk menjadi kristen yang sejati dibutuhkan bukan hanya sekedar tahu dan mengerti firman, tapi dituntut untuk melakukan dan menghidupi firman. Dari ketiga pasal yang menjadi dasar perlindungan kita hari ini saya menemukan ada dua prinsip dasar kekristianan sejati. Yang pertama adalah prinsip penundukan diri. Penundukan diri artinya tunduk kepada otoritas rohani di atas kita. Tunduk pada otoritas rohani adalah sikap hati menerima dan menghormati pemimpin rohani sebagai pribadi yang dipilih dan ditujuk Tuhan untuk memimpin kita. Di dalam gereja ada banyak orang yang tanpa sadar mengalami kesulitan untuk menundukan diri kepada otoritas rohani di atasnya. Bahkan bukan itu saja. Sampai ada yang menghasut orang lain sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam tubuh Kristus. Dua penyebab utama seseorang tidak bisa tunduk kepada pemimpin rohani di atasnya. Yang pertama adalah rasa ego yang tinggi atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua kesombongan atau merasa diri lebih baik atau lebih hebat dan lebih mampu daripada orang lain. Kecenderungan orang ego dan sombong adalah suka menghakimi orang lain. Seperti yang kita baca dalam bilangan 16. Kisah Korah, Datan, dan Abiram yang tidak puas akan kepemimpinan Musa dan Harun. Sehingga mereka menghasut 250 orang terkemuka di Israel untuk memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Secara garis besar ada tiga alasan utama yang dituduhkan kepada Musa dan Harun. Yang pertama Musa dan Harun dituduh mengangkat diri mereka sendiri. Yang kedua Musa dan Harun dituduh memonopoli jabatan imam. Yang ketiga Musa dan Harun dituduh gagal membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tidak tunduk kepada pemimpin rohani sama dengan memberontak terhadap Tuhan. Pemberontakan terhadap Tuhan mendatangkan murka Tuhan atau mau. Akibat dari pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram mendatangkan murka Tuhan atas diri mereka dan kaumnya. Seperti yang dikisahkan dalam bilangan 16 ayat 28-30 dikatakan bahwa Tiba-tiba terbelala tanah dan bumi membuka mulutnya serta menelan mereka semua sehingga mereka sekalian terkubur hidup-hidup di dalam bumi sebagai bukti bahwa Tuhan membela orang-orang yang telah diurapinya dan menghukum mereka semua yang mengusik hambanya dan berlaku hianat. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Jangan menghakimi hamba Tuhan karena Tuhan sendiri yang akan berperkara dengan orang-orang pilihannya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 29 berkata bahwa Yang kedua adalah prinsip ketaatan. Taat adalah belajar untuk melakukan perintah pemimpin di atas kita sesuai perintah firman Tuhan. Taat pada pemimpin rohani artinya belajar menghormati pilihan Tuhan. Menghormati pilihan Tuhan artinya belajar untuk mengalahkan ego kita. Yang kedua belajar untuk menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Yang ketiga belajar untuk mentaati atau melakukan kehendak Tuhan. Sebab seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 1 dan 2 bahwa Semua pemerintahan berasal dari Tuhan. Barang siapa memberontak mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita bisa saja tidak setuju dan tidak suka dengan keputusan pemimpin rohani kita. Namun kita tetap diajarkan tidak boleh memberontak kepada pemimpin rohani kita. Justru kita diajarkan untuk belajar mengalah, menyesuaikan, dan mentaati pemimpin rohani kita. Karena kita percaya bahwa ketaatan kepada pemimpin rohani akan membawa kita lebih bertumbuh dan menghasilkan karakter Kristus. Tuhan menginginkan setiap orang percaya untuk tunduk dan taat kepada Tuhan dan pemimpin rohani. Seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 5-9. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak tunduk dan taat kepada pemimpin rohani. Mereka malah suka mengkritik, membicarakan kelemahan dan kekurangan pemimpin mereka, serta meremehkan pemimpinnya. Ketidak taatan adalah salah satu bentuk pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Pemberontakan terhadap kehendak Tuhan mendatangkan kutub. Seperti yang tertulis dalam bilangan 17 ayat 10 dan 11. Lewat cara yang keras dan mengerikan, Tuhan telah menegur dan menyadarkan umat Israel akan hak Allah menentukan orang-orang pilihannya. Tetapi ternyata jawaban Tuhan tidak cukup menyadarkan segenap umat Israel. Mereka tetap saja bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Bilangan 17 ayat yang kelima. Sehingga Tuhan memberikan tanda yang kedua lewat tongkat Harun yang bertunas berbunga dan berbuah. Seperti tongkat Musa yang berubah menjadi ular, efek yang sama diharapkan mampu untuk menyadarkan segenap bangsa Israel bahwa Tuhan berdaulat penuh menentukan orang-orang pilihannya. Siapapun tidak berhak mempertanyakan apalagi menolak keputusan Tuhan. Bukti kita taat kepada pemimpin adalah melakukan perintah pemimpin rohani kita dan menopang pelayanannya sesuai dengan perintah firman Tuhan. Tunduk dan taat kepada pemimpin rohani sebagai otoritas tertinggi haruslah dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan tulus hati baik diawasi maupun tidak. Seperti yang tertulis dalam kolosetiga ayat 22 dikatakan bahwa Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tunduk dan taat kepada pemimpin adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Selamat praktek menjadi krisen-krisen yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.